Pasca lebaran, jumlah warga yang menjalani tes swab di Padang Sumatera Barat meningkat. Mereka yang tes swab umumnya pegawai tempat usaha serta warga hasil tracking kasus positif COVID-19. Sementara warga yang inisiatif sendiri swab usai mudik belum terlihat. Dari hasil tes swab yang dilakukan, banyak ditemukan warga yang positif. Seperti yang terlihat di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, warga yang melaksanakan tes swab COVID-19 meningkat dari sebelum lebaran. Menurut Kepala Puskesmas Padang Pasir, Winanda, jika sebelum lebaran jumlah yang ditest swab rata-rata 15 orang per hari, namun usai lebaran mencapai 61 orang. Namun ia mengakui warga yang ditest swab baru hasil tracking kasus positif COVID-19. Sementara warga yang swab atas inisiatif sendiri karena pulang mudik belum ada yang datang meski sudah diimbau oleh pihak Puskesmas. Dari hasil tes swab pada Sabtu lalu, Puskesmas Padang Pasir menemukan 12 warga positif COVID-19 dari pemeriksa 61 sampel swab. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang saat ini berada di zona oren bersama 13 kabupaten kota lainnya. Data Senin 17 Mei, kasus positif di Kota Padang mencapai 18.700 kasus, setelah tambahan 56 kasus baru. Jadi memang agak ada peningkatannya dari jumlah yang swab, karena memang untuk H plus 3 ya, sekarang H plus 3 atau H plus 4, itu memang kita lakukan tracking karena memang angka positif agak meningkat, jadi yang di swab juga mengalami peningkatan dari angka. Ini ada dikhususkan untuk yang pulang mudik atau gimana? Belum, jadi kita tracking hanya untuk yang positif, jadi kontak erat yang positif, kita baru lakukan tracking. Untuk yang pulang mudik memang kita himbau untuk melakukan swab, tapi belum ada yang datang.